Apel besar dalam rangka memberingati hari ulang tahun Satuan Polisi Pabang Praja ke-73 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pembina Apel mengambil tempat patukan disiapkan Terima kasih telah menonton! 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 Apel kembali ke tempat Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua Yang sama-sama kita hormati Unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Indra Giri Hulu Yang sama-sama kita hormati Sekretaris daerah Kabupaten Indra Giri Hulu Para pejabat pimpinan tinggi peratama Dilingkungan pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu Serta seluruh peserta apel besar Dalam rangka memperingati PUT ke-73 Satuan Polisi Pamungkeraja Dan ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 di Kabupaten Indra Giri Hulu Pertama-tama marilah kita mengucapkan Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Karena hari ini kita bisa dapat hadir bersama-sama Dalam pelaksanaan apel besar Dalam rangka memperingati PUT ke-73 Satpol PP Dan juga ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 di Kabupaten Indra Giri Hulu Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiakan Kepada Junjungan Alam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Allahumma Salli Allah Sayyidina Muhammad Wa Allah Ali Sayyidina Muhammad Peserta apel yang saya banggakan Mengawali sambutan ini Saya ingin mengucapkan Selamat harulang tahun Satuan Polisi Pamungkeraja Ke-73 dan Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-61 kepada seluruh personil yang hadir pada kesempatan ini Maupun yang sedang bertugas di tempat lain Saya juga menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya Atas kinerja, karya, serta pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara Khususnya di Kabupaten Indra Giri Hulu Seperti kita ketahui bersama Pada saat ini Peran Satuan Polisi Pamungkeraja Semakin strategis Dengan dimasukkannya urusan ketentraman Ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat Dalam urusan pemerintahan wajib Yang berkaitan dengan pelayanan dasar Sebagaimana tertuang Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang pemerintah daerah Hal tersebut membawa konsekuensi tersendiri Bagi organisasi Satuan Polisi Pamungkeraja Pola sikap dan perilaku Serta kualitas sumber daya manusia Harus benar-benar diperhatikan Sehingga mampu menjalankan tugas Kewajiban Serta kewenangannya Selain itu Sarana dan prasarana yang memadai Juga harus disediakan Dengan demikian Kehadiran Satuan Polisi Pamungkeraja Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Benar-benar dapat dirasakan Di seluruh lapisan Di era keterbukaan informasi saat ini Satuan Polisi Pamungkeraja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Harus mampu mengakses Berbagai informasi secara real time Dan dapat Terpublikasikan secara online Sehingga pelayanan yang diberikan Dapat maksimal Alhamdulillah Tentunya beberapa Kegiatan kita di Satpol PP Selalu di update Di media sosial Tentunya ini memberikan Ataupun Memberikan gambaran kepada masyarakat Kinerja-kinerja yang telah dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamungkeraja Kabupaten Indra Giri Hulu Untuk itu Pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu Mendukung secara penuh Kebutuhan Satpol PP Dan juga Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam pelaksanaan tugas Pokok dan fungsinya Dalam mewujudkan wilayah tertib Dan ramah investasi Di Kabupaten Indra Giri Hulu Para peserta apel yang saya banggakan Melalui momentum peringatan Kutsal Pol PP ke-73 Dan peringatan ke-61 Satuan Perlindungan Masyarakat Tahun 2023 ini Saya mengajak Mari kita jadikan momentum ini Untuk lebih meningkatkan profesionalitas Dalam menjalankan tugas Pokok dan fungsi Sehingga penyelenggaraan ketentraman Ketertiban Serta perlindungan masyarakat Khususnya di Kabupaten Indra Giri Hulu Dapat terwujud Saya juga berpesan kepada seluruh personil Satuan Polisi Pamul Praja Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Untuk perkuat profesionalitas Perkuat integritas Pertahankan sikap humanis Dan laksanakan tugas dengan ikhlas Tulus penuh rasa tanggung jawab Melalui kesempatan ini Saya juga ingin mengucapkan Selamat bertugas Kepada Satpol PP Pariwisata Dan Satpol PP Trantibum Yang baru saja kita resmi terbentuk Semoga dengan keberadaan Satpol PP Pariwisata Dapat berperan Menunjang sektor pariwisata Yang ada di Kabupaten Indra Giri Hulu Khususnya aset pariwisata Milik pemerintah daerah Kami berharap Keberadaan Satpol PP Trantibum I Desa I Satpol dapat membantu Pemerintahan desa Dalam menyelenggarakan ketentraman Dan ketertiban umum Dan perlindungan masyarakat Di wilayah desa masing-masing Selanjutnya dapat saya sampaikan Bahwa pemerintah Kabupaten Indra Giri Hulu Sangat mendukung aksi damai Yang dilakukan oleh Banpol PP di Kemenpan RB Beberapa waktu yang lalu Salah satu buktinya adalah Pemda telah memfasilitasi Dan memberikan izin Kepada perwakilan Banpol Untuk berangkat ke Jakarta Dan Pemda Kabupaten Indra Giri Hulu Siap mengangkat Ataupun mengakomodir Rekan-rekan Banpol Menjadi CPNS Asalkan formasi itu dibuka Oleh pemerintah pusat Khususnya Khususnya oleh Kemenpan RB Para peserta apel yang saya banggakan Demikianlah yang dapat saya sampaikan Sekali lagi Atas nama pemerintah daerah Kabupaten Indra Giri Hulu Saya mengucapkan selamat Hari ulang tahun Satuan Polisi Pemong Peraja Ke-73 Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-61 Saya juga menyampaikan Rasa bangga dan penghargaan Yang setinggi tingginya Kepada seluruh personil Atas pengabdian Dalam mengemban tugas Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Senyantiasa memberikan petunjuk Dan bimbingannya kepada kita semua Dalam menjalankan tugas Dan pengabdian Kepada bangsa Negara Dan daerah Yang kita cintai Dirgahayu Satpol PP ke-73 Dan Satuan Perlindungan Masyarakat Ke-61 Terima kasih Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami semua hadir disini Dalam rangka Bursa TORPP Ke-73 Dan Inmas Ke-61 Tahun 2023 Di Kewatin Imbraegi Saya kami tinggalkan Tantangan Memohon curan rahmat Dan kesayangmu Semoga pertemuan ini Pertemuan yang Engkau ridhoi Dan engkau berkati Ya Allah Terwajat Tapi mohon Kehadiratmu Ya Allah Agar Ulang tahun ini Dijadikan sebagai Pembakar semangat Pendolong Keterusan hati Seluruh anggota Satu PP Dan Satin Mas Untuk Lebih meningkatkan Dalam baktinya Dalam memberikan Payaan kepada Masyarakat Terima kasih Buarga Buarga Penghormatan Pasukan Hormat Gur Pembakar semangat Yang terhormat Bupati Indra Giri Hulu Anggota Amor Bindah Kabupaten Indra Giri Hulu BPD Kabupaten Indra Giri Hulu Serta seluruh tamu Dan lainnya Yang hadir Pada hari ini Berikutnya Kita akan saksikan Bersama Pemusnahan Barang hasil Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2019 Sampai dengan 2021 Terima kasih Terima kasih Terima kasih.